Bang rekomendasikan aplikasi pinjaman online ilegal langsung cair dengan menggunakan data busuk Oke, jadi disini kami mau berbagi rahasia secara mengajukan pinjaman online ilegal dengan menggunakan data busuk Langsung cair teman-teman Oke, yang pertama disini kita masuk ke Flystore Kita pergi ke pencarian Teman-teman cari aplikasi dana isi Ini dia teman-teman Aplikasi ini baru rilis ya Belum banyak yang tahu aplikasi ini Disini untuk aplikasinya masih 10 ribuan pendownload saja Ratingnya 4,8 Langsung kita install teman-teman Jadi aplikasi dana isi ini kami mendapatkan rekomendasi dari teman-teman kita yang ada di Facebook ya Katanya aplikasi ini mudah untuk proses pencairannya Yang pastinya dengan menggunakan data busuk ya Karena ini pinjaman ilegal Oke, untuk aplikasi dana isi ini menawarkan pinjaman limitnya disini tertera 10 juta ya 8-10 juta teman-teman Trade Ya, untuk tenor dan bunganya kita skip saja dikarenakan ini pinjaman on dan ilegal Yang mana kita tahu bunga di pinjaman ilegal itu pusarnya luar biasa teman-teman Jadi jika teman-teman ingin meminjam dan berniat membayar Skip saja video ini dikarenakan kami tidak merekomendasikan aplikasi pinjaman ilegal ketika kita meminjam secara resmi ya Jika teman-teman ingin meminjam secara resmi teman-teman bisa cari aplikasi-aplikasi pinjaman yang sudah terdaftar di OJK Oke, kita lanjut disini aplikasinya sudah terinstall ya Langsung kita buka teman-teman Ya, jadi untuk tampilannya seperti ini ya Langsung saja disini kita masukkan data busuknya teman-teman Disini bagi yang belum paham ya apa itu data busuk kami akan memberikan gambaran Jadi ada 3 data yang perlu kita persiapkan ya Ketika kita mau galbay di aplikasi pinjaman ilegal Yang pertama nomor HP Nomor HP ini yang pastinya bukan nomor HP kita ya Itu nomor HP yang teman-teman beli di pasar ya Atau nomor paket data Yang kedua KTP Untuk KTP ini kami buka sedikit rahsianya ya Jadi teman-teman bisa cari KTP yang bersebaran di internet itu sangat banyak teman-teman Yang terakhir yang ketiga aplikasi dana Aplikasi dana tersebut teman-teman sinkronkan datanya dengan KTP yang teman-teman dapat ya Jadi disitu teman-teman modifikasi Jika ketiga data tersebut sudah siap Maka teman-teman tahap kesini Teman-teman ikutin saja step by step yang diberikan oleh aplikasi ya Dan terakhir masalah limit ya Disini kan tetap 10 juta Kita tidak boleh langsung meminjam dengan limit 10 juta Yang minimal setengah dari ini Supaya cepat di ACC nya teman-teman Oke selamat mencoba ya Terima kasih telah menonton!